Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa, harus beribadah Bersuka cita, nah gimana nilainya? Udah keluar dari sekolah? Oh pasti bagus-bagus ya Nah sekarang lupakan dulu Untuk sekolah, kita mau mengingat Tuhan Membeliakan Tuhan ya Mari kita bersama-sama bernyanyi Membeliakan Tuhan dulu, karena ini pagi Kita ucapkan selamat pagi Kepada Bapak ya Ayo kita nyanyikan bersama Ucap terima kasih Bapak meliharakan Saya setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Selamat pagi Bapak Ucap terima kasih Bapak meliharakan Saya setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernanyi Bertambah-tambah indahnya Nah Kita akan mendengar firman Tuhan Duduk yang rapi ya Kita akan berdoa Kita berdoa Allah Bapak Surgawi Allah kami yang tetap mengasih kami Cinta kasihmu Yang selalu ada Sehingga kami saat ini Jikalau kami mengingat Tuhan Itu juga karena kami mendengar panggilanmu Dalam ibadah ini Kami juga akan menerima firmanmu Biarlah engkau yang Maha Kudus Menyucikan kami Sehingga kami layak menerima firmanmu Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Mari kita buka kitab kita Dari kitab keluaran 18 Ayat 19 sampai 27 Nah Pak Pendeta Mau menceritakan Isinya Yaitu Hitro Mertua Musa Sedang mengajari Musa Tentang strategi Kepemimpinan Nah Ada yang tahu Apa arti mertua Kalau disebut Bapak mertua Oh ada yang tahu Nah mertua itu adalah Orang tua dari Istri Jadi Mertua Musa Bernama Hitro Apa yang diajarkan Hitro Kepada Musa Nah dilihatnya Menantunya ini Capek Kali memimpin Orang Israel Sendiri Dia memimpin Semua Maka datanglah Hitro Udah Menantu Kayak ginilah Buat Capek Kali kau Sendiri Untuk Menangani Persoalan Umat Israel Maka Angkatlah Orang-orang Yang takut Akan Tuhan Nah Itu yang pertama Kata Hitro Yang bisa memimpin Adalah Orang yang takut Akan Tuhan Nah anak-anak kami Kalau takut Akan Tuhan Ingat Kau akan jadi Pemimpin Nah Jadi setelah Diangkat itu Apa tugasnya Maka Diangkatlah Satu orang Untuk memimpin Seribu orang Habis itu Ada lagi Diangkat pemimpin Untuk Seratus orang Yang berikut Ada lagi Memimpin Lima puluh orang Yang berikut Ada yang memimpin Makin kecil Sepuluh orang Nah Bagaimana Mereka Melakukan Tugasnya ini Jadi Kalau ada Persoalan kecil Tidak usah Sampai kepada Musa Tapi persoalan besar Itu kepada Musa Tapi persoalan Yang kecil-kecil Nah itulah Tugas Pemimpin-pemimpin Tadi Yang ada Empat tadi Pemimpinkan Yang pertama Berapa orang tadi Yang dipimpinnya Seribu orang Ya Yang kedua Seratus orang Ya benar Yang ketiga Lima puluh orang Dan yang terakhir Oh Sepuluh orang Semua ini Memimpin Bangsa Israel Setelah itu Datang Musa Waduh Terima kasih Bapak Mertua Nah itulah Mertua yang Hebat Dia Jari Mantunya Menantu Yang hebat Juga Mau Untuk Melakukan Nasihat Mertuanya Karena Mereka Semua Takut Akan Tuhan Nah Inilah Permantuan Bagi kita Mari kita Berdoa Terima kasih Bapak Engkau yang Mengutus Kambamu Musa Untuk Memimpin Umatmu Israel Dan Dia Memperoleh Mertua Yang baik Yang Mengajari Musa Bermurahatilah Juga Kepada Kami Semua Kiranya Kasihmu Tetap Ada Bersama Kami Dalam Kristus Yesus Ngai Berdoa Dan Uca Syukur Amin Nah Mari kita Bernyanyi Kembali Tadi Ada Berkat Tuhan Kepada Keluarga Musa Mertuanya Baik Sekali Apalagi Musa Tadi Mau Menuruti Mertuanya Mertuanya Udah Tua Tapi Dia juga Memuliakan Tuhan Kan Nah Sekarang Kita Sudah Diberkati Tau lagunya Aku Diberkati Ayo Kita Nyanyikan Terima kasih Berkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati Dari bangun pagi hari, siang berdari malam, aku diberkati Kakek-kakek, nenek-nenek, kan setan ke toko Pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati Dari bangun kaki-hari yang menjadi malam Aku diberkati Kakek-kakek, nenek-nenek, kata-kata Om-om, pemudanya, pemudinya Sama-sama melayani Tuhan Sama-sama, sama-sama Sama-sama melayani Tuhan Sama-sama, sama-sama Sama-sama melayani Tuhan Nah, kita akan memberi persembahan kita Pirman Tuhan Masmur 50 dan 14 Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah Dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi Amin Mari kita serahkan persembahan kita Nah, sudah semuanya Jika sudah, kita akan berdoa untuk persembahan kita Kita berdoa Allah Bapak yang murah hati Sungguh kemurahanmu melimpah atas kami Orang tua kami, Tuhan berkati juga Sehingga kebutuhan kami melalui pemberian Tuhan Masih kami rasakan Dan juga menjadi ucapan syukur kami saat ini Melalui persembahan ini Terimalah persembahan kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Mari kita bernyanyi untuk persembahan Sejuta, sejuta, sejuta Persembahanku hanyalah sejuta Setia, jujur, dan taat Persembahanku hanyalah sejuta Setia, jujur, dan taat Persembahanku hanyalah sejuta Kita akan tutup ibadah kita Mari kita berdoa bersama Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Anugerah dari Tuhan Kiteus Kristus Kasih setia darlah Bapak Dan persetoro kudus menyertai saudara sekalian Amin 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 Salam Sampai bertemu kembali Tuhan Yesus memberkati Sampai bertemu kembali